3.371. Apa taruhannya? Tanya Tuo Ming. Dia tidak jelas tentang apa yang dipikirkan Long Chen, tapi dia takut Long Chen hanya menyeret semua orang bersamanya. Long Chen berkata bahwa mereka telah menghabiskan dua hari bersiap-siap untuk meninggalkan kastil yang hancur. Kedengarannya sangat logis. Jika dia benar-benar melakukan itu, maka mereka tidak akan bisa mendapatkan apapun. Dia telah kehilangan begitu banyak bawahan. Jika dia masih tidak dapat menangkap tempat ini, dia tidak akan bersenang-senang di masa depan. Orang lain bahkan mungkin melahap tanahnya. Jadi, saat ini dia tidak bisa pergi dari sini tanpa apa-apa. Jika bukan karena ahli dengan kapak ganda di punggungnya memiliki hubungan tertentu dengannya, dia tidak akan berani meminta bantuan darinya. Kalau tidak, siapapun yang bekerja sama dengannya mungkin akan melahapnya juga. Dengan demikian, Long Chen benar-benar menangkapnya dalam posisi yang menyakitkan. Meskipun Long Chen tidak tahu di mana wilayah Tuoming berada, dia tahu bahwa orang ini memandang daerah ini sebagai sesuatu yang harus dimiliki. Tuoming telah membayar terlalu banyak untuk mengklaimnya. Ini sangat sederhana. Salah satu dari Anda akan keluar dan bertarung secara adil melawan salah satu dari kami. Itu akan memutuskan siapa yang akan mendapatkan dunia ini. Jika Anda menang, kami akan memberi Anda dunia ini. Inti surgawi ini kemudian akan langsung diberikan kepada Anda, sementara kami kembali ke rumah lama kami, kata Long Chen. Dan jika kita kalah, Tuoming menyipitkan matanya. Jika kamu kalah, bersumpahlah untuk tidak pernah menyerang tempat ini lagi. Pada saat yang sama, tinggalkan separuh orangmu sebagai budak untuk kami, kata Long Chen dengan acuh-ta'acuh. Omong kosong, kami jelas dalam posisi unggul. Mengapa kita perlu berjudi, ejek nether king yang memegang kapak ganda? Tentu saja, Anda tidak perlu menerima. Kami hanya akan menghancurkan inti surgawi dan semua orang tidak dapat pergi tanpa apa-apa, kata Long Chen dengan acuh-ta'acuh. Jangan buang kata-kata dengan bocah ini. Anda bisa tahu dia orang jahat hanya dengan pandangan sekilas. Dia pasti memiliki beberapa skema. Mungkin dia hanya mengulur-ulur waktu, transmisikan pengguna kapak ke Tuoming. Menurutnya, mereka memiliki kekuatan absolut. Mereka bisa menghancurkan Long Chen dan yang lainnya, jadi mereka harus meluncurkan serangan eksplosif. Bahkan jika Long Chen meledakkan inti dewa, dengan begitu banyak dari mereka di sini, mereka akan dapat merekonstruksinya dalam beberapa jam. Karenanya, ancaman ini tidak dianggap serius olehnya. Tuoming memandang Long Chen, jantungnya berdebar. Dia kemudian menjawab, lebih baik aman daripada menyesal. Setelah dua hari persiapan, mereka pasti menemukan sesuatu. Jika kita benar-benar menyerang secara paksa dan mereka meledakkan inti dewa, kekuatan penghancurnya akan sangat besar. Jika itu menarik kekuatan lain sementara kita belum memadatkan inti surgawi yang baru, semua upaya kita akan sia-sia. Tuoming secara alami lebih berhati-hati karena dia telah kehilangan begitu banyak. Tempat ini sangat penting baginya. Dia tidak punya pilihan selain berhati-hati. Lalu apa yang bisa kita lakukan, tuntut si pemegang kapak. Dia jelas bukan ahli yang menggunakan skema untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Mungkin itulah mengapa Tuoming memilih untuk bersekutu dengannya. Tenangkan dia. Setuju untuk berjudi. Saya telah memerintahkan orang untuk diam-diam mulai menggali. Selama kita memiliki cukup waktu, kita dapat sepenuhnya menggoyahkan formasi mereka tanpa ada yang lebih bijak. Dengan hilangnya formasi mereka, Leng Yoyan dan Ming Chang Yue bisa langsung terbunuh. Bahkan jika kita tidak dapat menghentikan mereka meledakkan inti dewa, kita pasti dapat mengumpulkan sebagian besar rune inti, yang memungkinkan kita memadatkan inti baru paling lama hanya dalam dua jam. Maka kita tidak perlu khawatir tentang orang lain yang datang, transmisikan Tuoming. Baik, kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Saya akan melangkah maju dan Anda dapat mengaturnya. Nether King yang memegang kapak tidak menemukan kekurangan dalam rencana Tuoming, jadi dia melangkah maju. Bocah, ayo, siapa yang kamu kirim dari sisimu, teriak ahli kapak. Tuoming mengutuk di dalam. Apakah orang ini idiot? Baru saja, dia benar-benar menentang pertaruhan ini, dan sekarang dia lari begitu saja. Bukankah itu memberitahu mereka bahwa mereka berdua punya rencana? Akan aneh jika musuh mereka tidak curiga. Aku akan membawamu. Namun, sebelum Tuoming memikirkan cara untuk mengurangi kecurigaan mereka, Ming Chang Yue melangkah keluar. Ingat, jangan terburu-buru untuk mengalahkannya, Tuoming mentransmisikan. Boom. Namun, saat dia mengatakan ini, keduanya bentrok. Ming Chang Yue memulai dengan serangan kekuatan penuh dan pengguna kapak merauh. Kapaknya menyala dengan cahaya surgawi saat dia memblokir pedang tulang Ming Chang Yue. Ledakan besar menyebabkan fluktuasi spasial raksasa. Setelah itu, kedua belah pihak terlempar ke belakang dan pengguna kapak hampir memuntahkan darah. Setelah mendengar instruksi Tuoming, dia tidak habis-habisan dalam pertukaran itu. Tapi Ming Chang Yue tidak menahan diri sedikitpun. Tepat saat dia menelan sensasi manis yang muncul di tenggorokannya, sebuah panah diam menembus bahunya. Akibatnya, darah meledak dari bahunya, dan armor cahaya surgawinya menjadi tidak efektif sama sekali. Hajingan, serangan diam-diam yang tiba-tiba membuatnya lengah, dan rasa sakit yang tajam menghantam bahunya. Pada saat yang sama, dia merasakan ki surgawinya mandek sesaat. Dalam satu momen kelambanan itu, sebuah pedang kuno memotong kepalanya dari belakang. Kepala itu baru saja terbang ketika pedang Ming Chang Yue menusuknya. Setelah itu, cahaya surgawi meledak. Raja Neter tingkat surga dibunuh begitu saja. Kekosongan kemudian berputar dan sosok Leng Yuyian perlahan muncul. Dialah yang memenggal kepalanya. Sudah selesai dilakukan dengan baik. Long Chen dipenuhi dengan pujian. Panah Chang Gong Hao ditembakkan pada waktu yang tepat, membuat Raja Neter lengah dan bekerja sama dengan Ming Chang Yue dan Leng Yuyian. Chang Gong Hao adalah seorang pemanah yang ulu. Dia memanfaatkan saat Raja Neter itu goyah, terguncang oleh serangan kekuatan penuh Ming Chang Yue. Selanjutnya, Chang Gong Hao membidik bahunya dan bukan kepalanya, membuat musuhnya lebih sulit untuk merasakannya. Panah ini mengandung kekuatan waktu dan energi kehidupan. Di bawah pengaruh kedua kekuatan, reaksi Neter King menjadi lamban. Kemudian Ming Chang Yue menyerangnya, sementara pukulan mematikan yang sebenarnya adalah Leng Yuyian bersembunyi di kehampaan. Apalagi ahli bodoh yang kepalanya sangat sederhana ini, bahkan jika dia adalah seorang ahli perencana, dia masih akan dengan mudah jatuh ke dalam perangkap ini. Dengan rekannya terbunuh, Tu Oming terkejut, marah, dan ketakutan. Dia tidak berani mempercayai matanya. Dia memandang Long Chen dan melihat Leng Yuyian berdiri di sana. Melihatnya melihat ke atas, Long Chen tersenyum dan menatap Leng Yuyian di sampingnya. Leng Yuyian itu juga tersenyum dan tiba-tiba berubah menjadi rune petir. Palsu, kamu cukup jahat. Baru pada saat itulah Tu Oming menyadari skema jahat macam apa yang membuatnya tertipu. Membunuh. Saat itu, di kejauhan, ratusan gunung meledak. Pakar lapis baja hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul, melepaskan hujan panah. 3.372 Pada saat ini, Tu Oming menyadari bahwa dia telah jatuh sepenuhnya pada skema Long Chen. Ketika Long Chen mengundang mereka untuk satu lawan satu, itu adalah menipu salah satu dari mereka sampai mati sebelum menghadapi yang terakhir. Dia merasa sangat menyesal saat ini. Dia benar-benar menganggap dirinya pintar, berpikir bahwa Long Chen tidak punya jalan keluar dan hanya bisa membuat rencana putus asa untuk meninggalkan kedua belah pihak tanpa apa-apa. Dia bahkan ingin menipu Long Chen. Panah menghujani. Bahkan armor mereka tidak berguna untuk melindungi mereka dari panah tajam ini. Panah bisa menembus tubuh beberapa ahli sebelum kehabisan energi. Serang kota. Tu Oming dengan cepat berteriak. Dia tahu bahwa jika dia mundur sekarang, mereka hanya akan menjadi sasaran hidup para pemanah ini. Selanjutnya, begitu mereka mundur, pasukan di dalam kota juga akan keluar. Begitu mereka mundur, moral mereka akan anjlok dan mereka akan berantakan. Tanpa keinginan untuk bertarung, mereka akan runtuh dengan cepat. Hanya sebagian kecil dari mereka yang akan bertahan. Jika itu masalahnya, lebih baik pergi habis-habisan dan menyerang kota. Dia percaya bahwa formasi besar kota hanya pulih hingga kekuatan paling banyak 50% setelah dua hari pemulihan. Dengan begitu banyak orang yang menyerang, itu pasti akan jatuh dalam waktu kurang dari sebatang dupa. Mereka memiliki lebih banyak orang. Bahkan jika dia harus menggunakan seluruh hidup mereka, dia masih memiliki kesempatan untuk menang. Membunuh. Tu Oming meraung dan menyerang kota. Targetnya adalah formasi besar. Setelah formasi rusak, orang-orangnya akan membanjiri kota, dan anak panah tidak lagi berguna. Jika dia masuk ke kota, dia akan menang. Boom! Dua pedang tulang bersilangan, menyegel dunia di sekelilingnya. Setelah itu, dua sosok ramping muncul, menghalangi jalannya. Dalam bentrokan tiga dewa, Tu Oming dikirim terbang. Medan perang ini akan menjadi tempat pemakamanmu, dengus Leng Yoyan. Seperti kilatan petir hitam, dia menembak Tu Oming. Pedangnya yang tajam menebas ke arah kepalanya. Tu Oming terkejut. Dikombinasikan, keduanya sangat kuat. Dia tiba-tiba memiliki firasat buruk. Saat dia hendak memblokir pedang Leng Yoyan, ekspresinya benar-benar berubah. Dia merasakan hawa dingin di tulang rusuknya. Ming Changyue diam-diam muncul di sebelah kirinya seperti kupu-kupu yang beterbangan, pedang tulangnya menusuk sisi tubuhnya seperti taring iblis. Keduanya bekerja sama dengan mulus. Merasa kaget, Tu Oming mengangkat tangannya. Kemudian perisai melingkar muncul di atasnya. Pada saat yang sama, tombak di tangan kanannya menghantam Leng Yoyan. Dia berhasil menghentikan pedang tulang Ming Changyue agar tidak melukainya lebih jauh. Tapi pedang Leng Yoyan menebas lehernya, meninggalkan lubang besar di baju sirahnya yang berwarna darah. Darah segarnya mengalir keluar. Jika bukan karena armornya, kepalanya mungkin akan terbang. Bagaimana kamu bisa begitu terganggu? Kamu mempermainkan hidupmu, Cibir Leng Yoyan. Dia dan Ming Changyue adalah dua makhluk yang terpisah dan satu keberadaan yang utuh. Mereka dapat berbagi pemikiran mereka. Ketika satu orang menyerang, yang lain langsung tahu bagaimana bekerja sama dengan sempurna. Kombinasi mereka sempurna. Tu Oming benar-benar melancarkan serangan kuat pada mereka tanpa menyadarinya. Dia memandang mereka sebagai saudara kembar, tanpa menyadari bahwa mereka jauh lebih menakutkan daripada yang dia hargai. Pedang tulang bersiul di udara. Ketajaman dingin yang datang dari mereka membuat Tu Oming meraung saat dia dipaksa berulang kali. Dia ditikam beberapa kali dan dibiarkan berdarah. Jika bukan karena armornya memiliki kemampuan pemulihan diri yang kuat, dia mungkin akan diubah menjadi saringan oleh mereka berdua. Leng Yoyan dan Ming Changyue seperti kupu-kupu hitam berterbangan di udara dengan gaun hitam dan rambut berputar-putar di sekitar mereka. Kecantikan mereka memiliki ancaman yang fatal. Tu Oming bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melakukan serangan balik. Adapun pertempuran untuk kota, itu kacau. Saat bawahan Tu Oming menyerbu kota, pemanah yang tak terhitung jumlahnya di dinding tampak seperti hantu. Ujung panah dingin menunjuk ke orang-orang Tu Oming. Tembak. Mengikuti perintah, ratusan ribu pemanah menembakkan panah mereka secara bersamaan. Mereka seperti sambaran petir yang menghujani para penyerang, yang kemudian runtuh berbondong-bondong. Melihat para pemanah ini menembak dengan cepat seolah panahnya bebas, Long Chen tergerak. Ras Longbo benar-benar memiliki seni memanah yang halus. Bahkan anggota biasa dari Ras Longbo memiliki kekuatan membunuh yang mengerikan. Seolah-olah mereka hidup untuk memanah. Kroni di lengan mereka secara otomatis diaktifkan, memberikan setiap panah ketajaman yang luar biasa. Mereka semua membidik bagian vital dari Immortal Kings. Bahkan di medan perang yang kacau ini, mereka seperti elang yang mengincar mangsanya. Mereka sangat akurat. Setelah satu gelombang panah, ratusan ribu Immortal King terbunuh. Immortal King tingkat roh dan di bawah tidak lebih dari target. Adapun mereka yang berada di bawah level Immortal King, mereka hanyalah semut. Para pemanah ini bahkan tidak mau repot-repot untuk menembak mereka, menganggapnya sebagai pemborosan panah. Penjajah berhasil mencapai jarak yang tidak terlalu jauh dari tembok. Tapi mereka tidak dapat maju melewati hujan anak panah. Setelah gagal tiga kali, mayat mereka berserakan di tanah dan akhirnya mereka terlalu takut untuk mencoba lagi. Yang paling menakutkan dari semuanya adalah bahwa mereka memiliki sembilan Immortal King tingkat bumi. Tapi setelah tiga gelombang itu, sembilan Immortal King tingkat bumi itu telah dikurangi menjadi tujuh. Dua telah terbunuh hanya oleh panah-panah itu. Mereka tidak tahu dari mana panah itu berasal. Mereka juga tidak tahu di mana para pemanah disembunyikan. Mereka benar-benar kacau. Melihat bahwa Chang Gong Hao telah membunuh dua Immortal King tingkat bumi, Long Chen merasakan sensasi terbakar di dalam. Dia harus mengumpulkan sekelompok pemanah surgawi di Dragon Blood Legion. Kekuatan membunuh semacam ini sangat menakutkan. Setelah melihat musuh dalam kekacauan, Long Chen mengembalikan fokusnya ke langit. Tapi ruang terlalu terpelintir di medan perang itu baginya untuk melihat apa yang sedang terjadi. Namun, dia bisa mendengar raungan marah Tuoming. Long Chen berjalan ke gerbang kota dan berteriak. Kamu bodoh, kenapa kamu masih melawan? Anda cukup beruntung untuk mempertahankan hidup Anda. Bukankah seharusnya kamu bersyukur? Selama Anda berhenti berkelahi dan bergabung dengan kami, saya, Bos Long San, bersumpah demi jiwa saya bahwa tidak ada sehelai rambut pun di kepala Anda yang akan dirugikan. Siapa yang ingin Anda ikuti? Dari dua bos Anda, satu sudah mati, dan Tuoming hanya akan bertahan beberapa menit sebelum dibunuh. Apakah Anda menjual hidup Anda untuk mereka? Bisakah mereka melihat kepahlawananmu? Suara Long Chen bergema di seluruh medan perang. Itu seperti alarm membangunkan mereka dari pingsan. Jika keduanya mati, mengapa mereka harus membuang nyawa mereka? Jangan dengarkan dia menyerang. Raungan marah Tuoming terdengar, hanya untuk gangguan yang mengakibatkan dia terluka. Suara dia batuk darah terdengar. Akan lebih baik baginya untuk tidak mengatakan apa-apa. Sekarang dia melakukannya, itu membuktikan bahwa dia berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Pada saat ini, Long Chen melambaikan tangannya, dan para pemanah itu berhenti menembak. Kebetulan kami membutuhkan talenta baru untuk bergabung dengan kami. Jadi, saya akan memberi Anda kesempatan. Saya tidak akan memaksa Anda untuk menjawab sekarang. Anda tidak perlu melakukan apapun, dan Anda hanya bisa berdiri di sana. Jika Anda menyerah sekarang, itu akan menjadi pengkhianatan. Jadi mengapa kita tidak bertaruh saja? Jika kepala Tuoming tidak jatuh dalam waktu sebatang dupa, aku akan langsung membiarkan kalian semua pergi dengan selamat. Jika Tuoming meninggal, Anda bergabung dengan kami. Apakah kamu menerima? Teriak Long Chen. Mendengar ini, orang-orang itu kehilangan semua tulang punggung mereka dan hanya saling menatap, tidak tahu harus berbuat apa. Mereka menatap langit, tidak menerima atau menolak. Long Chen tersenyum. Semuanya berjalan sesuai dengan prediksinya. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Tiba-tiba, kepala di helm jatuh dari langit dan menabrak tanah di depan mereka. Melihat kepala itu, senyum Long Chen melebar. 3.373. Mereka tidak bisa melihat wajahnya karena seluruh kepala ditutupi helm. Namun, helm tersebut kini rusak parah. Kepala berguling di depan mereka. Setelah itu, ruang berputar, dan Leng Yu Yan serta Ming Chang Yue muncul di belakang Long Chen. Pedang tulang mereka kemudian disarungkan di punggung mereka sekali lagi, gerakan mereka identik. Kini, suasana menjadi tegang. Bawahan Tuoming, serta yang dibawa oleh pengguna kapak, menelan ludah. Mereka tercengang, pemimpin mereka sudah mati, jadi mereka tidak tahu harus berbuat apa. Sepertinya saya melebih-lebihkan Tuoming. Dia bahkan tidak menghabiskan waktu setengah batang dupa. Betapa mengecewakan, Long Chen menggelengkan kepalanya seolah-olah Tuoming telah mengecewakannya. Dia benar-benar membuat penilaian yang salah dengan perkiraannya. Baiklah, sekarang terserah padamu. Kalian semua memiliki dua jalur. Baik berjanji setia kepada guru agung dan perkasa, Leng Yuyang dan Ming Chang Yue, atau mati secara heroik, menggunakan kematian Anda untuk menunjukkan kepahlawanan dan sifat pantang menyerah Anda. Kita akan mulai dari bawah ke atas. Mereka yang ingin hidup, melangkah maju. Mereka yang ingin mati, tetaplah di tempatmu. Pemanah kami akan mengambil nama Anda sebentar lagi. Terima kasih atas kerja sama Anda, kata Long Chen dengan acuh-ta'acuh. Pada akhirnya, kenyataan membuktikan bahwa orang lebih suka hidup. Secara khusus, setelah salah satu raja nether tingkat bumi melangkah maju, yang lain juga mengikuti. Sebenarnya, ini tidak ada artinya bagi mereka. Tidak masalah siapa yang mereka ikuti. Tidak perlu bagi mereka untuk membuang nyawa mereka. Lagi pula, mereka bukan dari ras nether god di nether work. Mereka tidak bisa mengendalikan dunia mereka sendiri. Karena mereka tidak bisa menjadi guru dewa, sudah ditakdirkan bagi mereka untuk menemukan guru dewa yang kuat sebagai pendukung. Sebagai perbandingan, Ming Chang Yue dan Leng Yoyan memiliki potensi yang sangat besar. Mengikuti mereka pasti akan lebih baik daripada mengikuti Tuoming. Yang paling penting, sebagai raja nether tingkat bumi, mereka memiliki kekuatan sedemikian rupa sehingga mereka akan menerima perlakuan istimewa kemanapun mereka pergi. Mereka tidak perlu khawatir akan dibunuh. Hanya saja semua ahli nether world memiliki harga diri mereka sendiri. Jika Tuoming tidak mati dan mereka menyerah, mereka harus menyandang label pengkhianat selama sisa hidup mereka. Namun, sekarang Tuoming telah meninggal, tidak ada yang menahan mereka untuk menyerah. Ada perbedaan besar. Long Chang juga bisa dikatakan telah memberi mereka wajah, tidak memaksa mereka untuk membuat keputusan sebelum mereka bisa. Akibatnya, jutaan ahli akhirnya bergabung dengan pihak Ming Chang Yue. Selain itu, mereka adalah elit yang tidak hanya mengisi kekalahan mereka dalam pertempuran, tetapi bahkan memperkuat mereka lebih dari dua kali lipat. Dalam pertempuran ini, pihak Ming Chang Yue tidak kehilangan satu prajurit pun. Pemanah surgawi benar-benar mengejutkan semua orang. Chang Gong Hao telah berhasil mendapatkan muka untuk rasnya, dan dia langsung menjadi jenderal terpenting Ming Chang Yue. Setelah mengambil semuanya, Long Chang meminta Ming Chang Yue dengan cepat mengambil alih wilayah keduanya. Para ahli yang baru bergabung itu juga turut membantu mengungkapkan ketulusan mereka. Karenanya, hanya dalam sehari, kedua wilayah mereka masuk ke kantong mereka. Akibatnya, mereka berdua menguasai lebih banyak lagi hukum network. Mereka memperoleh lebih banyak pengakuan dari Tau Surgawi dan akan tumbuh lebih kuat. Setelah diam-diam mengambil alih wilayah lain, pasukan mereka semakin kuat. Keduanya sangat senang. Long Chang benar-benar bintang keberuntungan mereka, memberi mereka keberuntungan demi keberuntungan. Mereka sekarang mengendalikan inti dari dua domain dunia lagi. Setelah itu, mereka membangun saluran di antara mereka dan langsung membawa pengrajin di dua wilayah lainnya ke tempat ini untuk memperbaiki formasi besar mereka. Mereka berdua telah menemukan tempat ini sebagai hutan belantara yang tak berpenghuni. Sebelum orang lain menemukannya, mereka berdua telah memadatkan inti surgawi, memberi mereka lebih banyak wilayah, lebih banyak pengakuan dari Tau Surgawi, dan lebih banyak kekuatan. Inti domain dunia ini juga dikenal sebagai inti surgawi. Itu seperti lentera dalam kegelapan, atau mungkin bisa dianggap menciptakan bintang di kosmos. Ketika bintang dinyalakan, itu menjadi bagian dari operasi Tau Surgawi. Siapapun yang menyalakannya akan menyumbang lebih banyak jasa dan akan diberi kendali atas hukumnya. Namun, yang disebut kontrol ini bukanlah kontrol mutlak. Itu lebih seperti mengawasinya. Ming Chang Yue dapat meminjam kekuatannya, tetapi dia tidak dapat mengubah operasi alaminya. Misalnya, ketika Ming Chang Yue mengendalikan sebagian dari hukum network, dia hanya mampu secara diam-diam menarik long chain dari jalur yang benar tetapi tidak berani mengubah hukum saluran yang sebenarnya. Satu kesalahan dan dia juga akan terlibat. Bahkan dewa dibatasi oleh kekuatan tertentu. Itu seperti sepasang tangan kuno yang bertanggung jawab atas pengoperasian dunia. Dewa hanya bisa memanfaatkan peluang dan mendapatkan beberapa keuntungan dari operasi itu. Tapi mereka tidak berani menentang langit. Melalui pemahaman ini, long chain menemukan bahwa dunia yang mereka kendalikan seperti cermin atau mungkin duplikat. Sebuah superposisi. Itu terhubung ke dunia lain, tetapi dunia itu adalah sesuatu yang hanya bisa mereka lihat, bukan untuk berinteraksi. Long chain bertanya kepada Leng Yue Yan tentang dunia itu, tetapi Leng Yue Yan menggelengkan kepalanya, tidak membiarkan dia bertanya tentang itu. Lagi pula, long chain bukanlah dewa. Tidak pantas baginya untuk mempelajari hal-hal itu agar dia tidak menyebabkan karma malang menimpannya. Dia hanya mengatakan kepadanya bahwa Ras Netergot Neterward adalah pengawas hukum, tetapi bukan pencipta. Ada banyak rahasia di dalam 9 langit dan 10 negeri yang tidak tersedia untuk dia tanyakan. Hanya 3 hari setelah menerima bawahan Tuoming, hal tak terduga terjadi yang mengejutkan long chain, Ming Chang Yue, dan Leng Yue Yan. Long chain benar-benar menerobos ke heaven stage ke-8 dari 4 puncak di sini. Long chain jelas dari dunia abadi. Secara teoritis, dia perlu menyerap spirit ki dunia abadi dan mengandalkan bantuan hukum dunia abadi untuk maju. Namun, sepertinya long chain tidak dibatasi oleh persyaratan ini. Dia terus-menerus mengonsumsi pil seperti biasa. Melihat pil itu diserap dengan cukup baik, dia tidak terlalu memperhatikannya. Tapi dia tidak menyangka akan benar-benar maju di sini. Bahkan Ming Chang Yue dan Leng Yue Yan tidak memiliki penjelasan untuk hal seperti itu. Ketika mereka pertama kali bertemu, Leng Yue Yan telah menggunakan pedangnya untuk memasukkan rune dewanya sendiri ke dalam tubuhnya untuk mencegahnya ditolak oleh hukum Neterwar. Itu akan mencegah ranahnya jatuh dan memengaruhi kultifasinya. Namun, rune itu tidak mungkin mengubah seluruh konstitusi seseorang. Selanjutnya, aura di dalam tubuh long chain masih merupakan spirit ki abadi. Tapi dia masih maju. Itu tidak bisa dijelaskan. Kemajuan ini membuat long chain berpikir bahwa seni tubuh hegemon sembilan bintang adalah teknik kultifasi yang menentang surga yang dapat menentang hukum langit dan bumi. Namun, itu juga sepertinya salah. Itu karena ahli waris sembilan bintang hanya muncul di dunia abadi. Tidak ada pewaris sembilan bintang di Neterwar. Bahkan setelah memeras otak mereka, mereka tidak dapat mengetahuinya. Long chain langsung menyerah dan terus berkultifasi di dunia bawah. Dia secara alami tidak akan melepaskan kesempatan untuk memperbaiki dirinya sendiri. Awalnya, Leng Yuoyan dan Ming Chang Yue seharusnya terburu-buru untuk mengembangkan tanah baru mereka, tetapi long chain meminta mereka untuk menemaninya dalam pelatihan. Keduanya benar-benar bekerja sama dengannya. Dalam sekejap, dia dipenuhi dengan lubang berdarah. Mereka tidak memberinya wajah sama sekali. Teknik kerja sama mereka mulus. Bahkan dengan pengalaman tempur long chain, dia dipaksa mundur dengan menyedihkan. Meskipun keduanya menekan alam mereka ke tingkat yang sama dengan long chain, long chain dibiarkan berlumuran darah setelah setiap pertarungan. Jika itu adalah pertempuran yang sebenarnya, tidak diketahui berapa kali dia akan mati. Tiga hari kemudian, ledakan lain menggema di dalam aura long chain. Auranya secara eksplosif naik ke heaven stage ke-9. 3.374, long chain berlumuran darah, dan dagingnya terlihat di banyak tempat. Tapi auranya berdenyut kuat, gelombang ki melonjak keluar darinya, mengguncang ruang di sekitarnya. Ming Chang Yue dan Leng Yoyan menjadi rekan tandingnya, jadi tentu saja mereka akan memberinya pelatihan yang paling ketat. Meskipun mereka melakukan yang terbaik untuk menghindari vital, mereka masih mendorong long chain ke ambang kematian untuk terus mengeluarkan potensinya. Dalam keadaan ini, pil tanpa puncak terus menerus diserap. Tidak diketahui apakah itu karena perubahan lingkungan, tetapi long chain maju lebih mudah. Butuh tiga hari baginya untuk naik dari heaven stage ke-8 ke heaven stage ke-9. Itu adalah sesuatu yang bahkan tidak berani diimpikan oleh long chain. Betapa kuat, darah, daging, tendon, tulang, esensi, ki, dan semangatnya semuanya meningkat. Tidak ada empat puncak sama sekali. Teknik kultivasinya benar-benar mencengangkan, kata Ming Chang Yue dengan kaget. Bahkan sebagai dewa yang mengawasi ras yang tak terhitung jumlahnya dan telah melihat banyak cara yang dapat diwujudkan oleh Tao Surgawi, dia belum pernah melihat teknik kultivasi yang menantang surga. Lagi, long chain direvitalisasi, Ming Chang Yue dan Leng Yoyan secara praktis menggertaknya, tetapi justru keadaan inilah yang memungkinkannya menyerap pil tanpa puncak lebih cepat. Ini adalah kesempatan langkah baginya untuk meningkatkan dirinya dengan cepat, jadi dia pasti tidak bisa melewatkannya. Di bawah serangan gabungan mereka, long chain tetap berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Dengan pikiran mereka terhubung, serangan mereka datang tanpa henti yang tidak memberinya sedikit pun celah. Begitu dia menyerang, dia menghadapi serangan balik yang mematikan. Jika dia tidak bertahan, dia akan dibacok sampai mati. Setelah berlatih dengan Luo Zichuan, long chain memperoleh pemahaman yang jauh lebih tinggi tentang prinsip-prinsip teknik. Di hadapan ahli manapun, selalu ada peluang untuk menyerang dan bertahan. Bahkan jika itu melawan musuh yang tidak bisa dikalahkan, itu hanya karena mereka memiliki kekuatan absolut, bukan karena tekniknya lebih rendah. Namun, melawan Leng Yuyan dan Ming Chang Yue, tidak ada tekniknya yang berguna. Dukungan dari Tao Surgawi, tak berarti. Itu karena keduanya adalah dewa. Mereka adalah surga, dan mereka mengendalikan hukum wilayah ini. Kecuali Long Chen menjadi dewa yang juga bertanggung jawab atas hukum dunia, tidak mungkin dia bisa melawan mereka. Kekuatan mereka membuatnya memikirkan 108 ribu bintangnya. Dia juga penguasa dunianya sendiri, tapi dia tidak bisa mengendalikan hukum seperti mereka berdua. Paling-paling, dia bisa mengendalikan sebagian dari kekuatan mereka. Tetapi keberadaan yang dikenal sebagai hukum bukanlah sesuatu yang pernah dia hubungi. Long Chen berlatih di siang hari dan pulih di malam hari. Ditemani oleh dua dewa cantik ini, setiap hari adalah kegembiraan yang menyakitkan. Tujuh hari kemudian, Long Chen maju lagi untuk mencapai Heaven Stage ke-10. Ming Chang Yue berpikir bahwa dia akan maju ke alam Divine Lord, tidak mengetahui bahwa dia memiliki 13 Heaven Stage. Kekuatan ledakan dari Heaven Stage ke-10 begitu besar sehingga Long Chen membutuhkan waktu untuk membiasakan diri. Jadi, dia tidak punya pilihan selain menetap. Berdasarkan perkiraannya, kekuatan tubuh fisiknya hampir dua kali lipat dari Heaven Stage ke-9. Dan itu bukan hanya tubuh fisiknya, kidarahnya, kekuatan spiritualnya, dan bahkan 108.000 bintangnya semuanya telah berubah. Dia perlu membiasakan diri dengan kekuatan barunya untuk saat ini. Jika dia terus mendaki alam dengan gila-gilaan, fondasinya akan menjadi tidak stabil. Dengan Long Chen yang terbiasa dengan basis kultivasi barunya, Ming Chang Yue dan Leng Yue yang buru-buru bekerja di wilayah baru mereka. Tiga hari kemudian Long Chen baru saja berhasil mengendalikan kekuatan barunya. Pada saat itulah mereka menerima informasi bahwa wilayah liar ini telah menarik perhatian kekuatan lain. Selain itu, kali ini bahkan lebih buruk. Banyak kekuatan telah memperhatikan dan mengirim mata-mata untuk mengawasi mereka. Mereka seperti Tuo Ming, mencari kesempatan. Apa yang membuat Ming Chang Yue gelisah adalah bahwa kekuatan ini sangat berkepala dingin. Mereka hanya melihat dari kegelapan. Jika Long Chen tidak membantu mereka memasang sistem alarm di sekitar wilayah baru mereka, mereka mungkin tidak akan memperhatikan mata-mata itu. Sistem alarm adalah beberapa utas yang dia bawa dari dunia abadi. Utas ini tidak ada di dunia bawah, jadi bisa disembunyikan dengan baik. Ketika seseorang menyentuhnya, mereka akan hancur tanpa menarik perhatian. Begitu mereka rusak, diok fotografi yang terhubung diaktifkan, merekam apa yang terjadi. Hanya karena inilah mereka tahu bahwa mereka telah menjadi sasaran sekali lagi. Berdasarkan berbagai ras dan perlengkapan para pendatang baru ini, kali ini ada banyak kekuatan. Saat ini, satu-satunya keuntungan mereka adalah pihak lain tidak menyadari bahwa mereka telah diperhatikan. Jadi, Long Chen dan yang lainnya terus bertindak seolah-olah mereka tidak tahu apa-apa. Malam itu juga, mereka berdua berdiskusi dengan Long Chen bagaimana menangani masalah baru ini. Meskipun mereka juga dewa, dalam hal perencanaan, mereka tidak bisa dibandingkan dengan Long Chen. Setelah melihat rekaman, Long Chen merenung lama sebelum berkata, Sepertinya sejak awal, setidaknya ada enam gelombang orang yang datang untuk memata-matai kami. Namun, mata-mata itu diam-diam pergi setelah melihat kami. Mereka sangat berhati-hati dan tegas. Maksudmu itu, hati Ming Chang Yue jatuh. Long Chen mengangguk, tampaknya kekuatan itu memiliki kesepakatan. Mereka saling kenal dan belum memutuskan langkah selanjutnya. Itulah yang paling saya khawatirkan, kata Ming Chang Yue. Jika enam kekuatan benar-benar bersekutu untuk menyerang mereka, maka tidak mungkin mereka bisa menang. Terlebih lagi, para pengintai itu bukanlah orang bodoh. Tentara Tuoming sebelumnya telah menyerang tempat ini, dan meninggalkan bekas luka yang belum dibersihkan. Melalui bekas luka itu, mereka bisa mendapatkan pemahaman umum tentang kekuatan mereka. Musuh mereka tidak akan menyerang sampai mereka yakin akan berhasil. Itu akan menjadi serangan gemuruh yang tidak memberi Ming Chang Yue kesempatan untuk menang. Jika tebakanku benar, kemungkinan besar mereka duduk bersama, mendiskusikan bagaimana menyerang kita, berapa banyak tentara yang harus dikontribusikan oleh setiap pihak, dan bagaimana mereka akan membagi rampasan sesudahnya, kata Long Chen. Leng Yue Yan dan Ming Chang Yue menganggu. Itu sangat mungkin. Jika mereka ingin menyerang bersama, mereka perlu membuat rencana dan mengumpulkan kekuatan mereka. Sisi Ming Chang Yue sekarang memiliki empat benteng. Salah satunya adalah rumah lama mereka yang pertama. Salah satunya adalah tempat ini. Dan dua lagi diambil dari Tuo Ming dan ahli lainnya. Semua benteng itu membutuhkan orang-orang terpercaya yang menjaganya. Jika musuh mereka menyerang satu tempat, mereka akan hancur. Jadi, Leng Yue Yan perlu melakukan beberapa persiapan. Tiba-tiba, Ming Chang Yue mengeluarkan sebuah cermin. Enam titik merah kecil melintas di atasnya. Kami telah menemukan mereka. Long Chen tidak hanya memasang sistem alarm. Siapapun yang menyentuh benang itu akan terinfeksi oleh energi tertentu, yang merupakan sesuatu yang dimasukkan Ming Chang Yue. Melalui energi samar ini, dia dapat menemukan posisi pihak lain. Karena kita sudah menemukan mereka, jangan menunggu. Kami akan melakukan langkah pertama. Long Chen mengepalkan tinjunya. Kali ini, mungkin akan sedikit berbahaya. 3.375. Tapi kami tidak tahu apa-apa tentang mereka. Bagaimana cara kita menyerang? Tanya Ming Chang Yue yang terkejut. Itulah mengapa saya mengatakan itu akan sedikit berbahaya. Kami tidak punya waktu untuk menilai keuntungan mereka secara akurat. Mereka akan segera menyerang, dan mereka memandang kita sebagai sepotong daging gemuk. Begitu mereka memiliki rencana kasar, mereka pasti akan menyerang. Jika enam lawan satu, bagaimana kita akan menang? Tidak perlu bagi kita untuk merencanakan apapun. Ayo serang saja. Itu satu-satunya kesempatan kita, kata Long Chen. Baiklah, kami akan mendengarkanmu. Rencana apa yang kamu miliki, kata Ming Chang Yue. Ketika sampai pada pengalaman seperti ini, dia tahu bahwa dia tidak bisa dibandingkan dengan Long Chen. Kumpulkan pasukan. Anda dan Leng Yu Yan masing-masing akan memimpin grup. Lihatlah posisi mereka. Wilayah mereka adalah setengah lingkaran di sekitar kita. Anda akan menyerang yang terjauh dari pusat. Berdasarkan lokasi mereka, pertemuan mereka diadakan di salah satu dari dua lokasi ini, di sini atau di sini. Long Chen menunjuk ke dua titik merah di tengah, keuntungan terbesar kami adalah mereka tidak tahu kami memperhatikan mereka. Sementara tuan mereka tidak ada, kita dapat dengan mudah menembus formasi wilayah mereka dan menghancurkan inti dewa mereka. Begitu kor pertama hancur, segera pindah ke target selanjutnya. Jika mereka kembali bertahan, kami akan segera mundur. Jika mereka tidak bertahan, terus hancurkan mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak kembali untuk bertahan? Apakah kamu? Leng Yu Yan menatap Long Chen dengan kaget. Kita akan membagi menjadi tiga jalur. Saya akan langsung menemui mereka dan memulai pesta dengan mereka, kata Long Chen. Tidak bisa diterima. Apakah Anda mencoba untuk menarik perhatian mereka? Saya lebih suka menyerah di tempat ini daripada mengambil risiko itu. Ekspresi Leng Yu Yan dan Ming Chang Yue berubah. Ide ini benar-benar gila. Mereka tidak bisa menerimanya. Long Chen tersenyum. Aku tidak bodoh. Apakah Anda pikir saya akan mengirim diri saya sendiri ke kematian saya? Saya sudah menyiapkan jalan keluar. Long Chen menjelaskan apa yang dia pikirkan. Mereka berdua masih agak ragu, tapi setelah mendengar apa yang dia katakan, mereka benar-benar merasa itu tidak terlalu berisiko. Akhirnya, setelah Long Chen mendorong mereka, mereka menyetujui ide gila ini. Long Chen kemudian langsung melepas pakaiannya. Leng Yu Yan dan Ming Chang Yue menekankan tangan mereka ke dadanya. Setelah itu, Ki Hitam berputar keluar dan hukum dunia bawah terjalin bersama, membentuk jubah hitam di sekitar Long Chen. Jubah ini diciptakan oleh hukum dunia bawah. Itu adalah kekuatan khusus dari Netergot. Karena Long Chen dan mereka berdua akrab, dia sudah tersentuh oleh aura Netergot. Jadi, dengan jubah ini, auranya seperti Netergot. Namun, tidak ada cara untuk menutupi aura alam empat puncaknya. Pedang tulang asli Long Chen telah rusak dalam aliran waktu yang kacau, dan dalam sesi latihan mereka, Leng Yu Yan akhirnya memotongnya. Untuk saat ini, Long Chen kekurangan senjata yang cocok. Leng Yu Yan kemudian menemukan pedang bergerigi di harta Tuoming. Itu adalah senjata dewa, dengan aura spesifiknya. Panjangnya tujuh kaki dan seberat gunung. Tapi rasanya tidak terlalu nyaman di tangan Long Chen. Itu hampir tidak bisa digunakan. Setelah meletakkan pedang bergerigi yang menyeramkan ini di punggungnya, dia melihat dirinya dicermin dan tidak lagi mengenali dirinya sendiri. Leng Yu Yan juga sedikit mengubah penampilannya, menambahkan janggut penuh ke wajahnya. Dia pasti terlihat besar dan kuat. Aura pembunuh kemudian muncul dari dirinya, dan dia tampak sangat mendominasi. Leng Yu Yan memberinya jimat Giyok, jimat penyelamat hidupnya. Segera setelah situasi menjadi suram, selama dia melarikan diri dari formasi besar pihak lawan, jimat ini akan langsung membawanya kembali ke wilayah mereka. Namun, mereka berdua khawatir menghadapi begitu banyak dewa, Long Chen tidak akan memiliki kesempatan untuk menghancurkannya. Long Chen tampak percaya diri. Selama pihak lain tidak memiliki teknik kombinasi seperti Leng Yu Yan dan Ming Chang Yue, dia tidak takut. Bahkan jika itu melawan Immortal King tingkat surga, dia yakin bahwa dia bisa lolos. Setelah penyamarannya selesai, pasukan mereka berkumpul. Mereka bertiga diam-diam berangkat, langsung menggunakan formasi untuk mencapai tepi wilayah mereka. Di luar wilayah ini, tanahnya adalah hutan belantara. Tidak ada hukum di sini, tapi ada kabut, seperti tanah yang penuh dengan kekacauan. Tiba-tiba, sebuah sungai menghalangi jalan mereka. Airnya hitam seperti tinta dan dipenuhi aura kematian. Itu juga mengeluarkan bau yang kejam dan tirani. Aura ini, sepertinya mirip dengan lautan iblis. Long Chen menatap air hitam itu dengan heran. Jangan dekat-dekat dengan laut hitam. Ada roh jahat di bawah. Jika Anda mengganggu mereka, kami akan mendapat masalah. Jika Anda akhirnya menarik beberapa spesies primal chaos, kita bahkan mungkin akan musnah sama sekali, kata Min Chang Yue ketika dia melihatnya mengulurkan tangan untuk menyentuh air hitam. Long Chen terkejut. Tampaknya dunia bawah penuh dengan tabu dan bahaya. Bahkan para dewa harus sangat berhati-hati. Leng Yue Yan membentuk segel tangan dan menggumamkan sesuatu. Setelah itu, ki hitam berputar, mengembun menjadi perahu kecil. Perahu itu kemudian terbang dari tangannya, dan pada saat mendarat di air, itu menjadi kapal raksasa yang panjangnya bermil-mil jauhnya. Long Chen dan yang lainnya memasuki kapal, yang perlahan mengalir melintasi air. Ada lebih dari seratus ribu ahli di kapal itu, tidak ada yang berani mengeluarkan suara. Mereka semua takut dengan air hitam ini. Laut hitam netherward seperti jaringan pembuluh darah. Sangat dalam sehingga Anda tidak bisa melihat dasarnya. Roh iblis di dalam bukanlah bagian dari enam tao, dan mereka memiliki kekuatan yang aneh. Jadi, kecuali orang tidak punya pilihan, mereka tidak akan menyeberangi lautan hitam. Satu kesalahan, dan mereka akan terkubur di dasar laut. Yue Yan dan saya melintasi tujuh wilayah laut hitam karena kami tidak punya pilihan lain. Baru pada saat itulah kami menemukan wilayah liar ini untuk diambil alih. Sekarang saya berpikir kembali, dengan basis kultivasi kami saat itu, itu benar-benar berbahaya, kata Ming Chang Yue. Hati Long Chen menghangat. Dia memegang tangan Ming Chang Yue dan Ling Yue Yan. Dia tahu bahwa alasan mereka tidak punya pilihan adalah karena dia. Untuk mendorong dua dewa ke titik keputusasaan untuk menjadi lebih kuat, dia sangat tersentuh. Bagian tertentu dari laut hitam ini sangat luas. Jika kami tidak memiliki target, kami tidak akan berani melalui bentangan yang begitu luas. Saya percaya bahwa mereka juga tidak akan berani melakukan hal seperti itu. Kemungkinan besar, pertempuran terakhir kali menarik perhatian mereka, dan mereka melewati bagian ini hanya karena mereka tahu arah umum kita, kata Ming Chang Yue. Wilayah Tuo Ming dipisahkan dari wilayah mereka oleh dua bagian laut hitam. Mereka berdua juga bagian yang sangat aktif. Tuo Ming sendiri belum pernah melewatinya karena dia tidak tahu ada sesuatu yang berharga di luar itu. Hanya ketika Leng Yoyan menyerang kerajaan Nether King, perhatiannya ditarik dan dia menyeberang. Bagian laut hitam ini sangat luas. Bahkan sekarang, Leng Yoyan dan Ming Chang Yue merasa gugup untuk melewatinya. Mereka sangat berhati-hati. Adapun Longchen, dia melamun. Kembali ke domain mental peripelangi surgawi, dia telah melihat tampilan penuh dari sembilan langit dan sepuluh daratan. Saat itu, dia melihat nebula tak berujung dan juga bejana yang tak terhitung jumlahnya menghubungkan nebula, tetapi dia masih tidak tahu apa bejana itu. Apakah laut hitam ini kapal Netherwork? Setelah tiga hari, mereka akhirnya mencapai pantai seberang. Leng Yoyan dan Ming Chang Yue menghela nafas lega. Adapun yang lainnya, seolah-olah telah terbebas dari beban berat. Semua berjalan sesuai rencana. Jangan khawatirkan aku. Longchen memeluk mereka berdua dengan erat. Dengan pedang bergerigi di punggungnya, dia berangkat ke arah tertentu. Ming Chang Yue dan Leng Yoyan mengkhawatirkan Longchen, tetapi mereka tahu sifat keras kepala Longchen. Jika mereka tidak membiarkannya pergi, itu sama saja dengan tidak mempercayainya. Meskipun mereka adalah dewa, mereka telah jatuh cinta pada orang ini. Bahkan sebagai dewa, mereka tetaplah wanita. Longchen sendiri tidak khawatir sama sekali. Dia sangat percaya diri dan merasa penuh kekuatan. Setelah maju ke Heaven State ke-10, dia menemukan bahwa kekuatan api surgawi dari 108 ribu bintangnya telah berubah. Sebelumnya, dia benar-benar terikat oleh teknik kombinasi Leng Yoyan dan Ming Chang Yue. Mereka adalah dewa dan mengendalikan hukum. Itu tentu saja merupakan penindasan yang kuat. Namun, setelah mencapai Heaven State ke-10, kepercayaan dirinya yang terguncang meningkat. Meski dia masih belum bisa melakukan serangan balik terhadap kombinasi mereka, itu hanya karena kombinasi mereka begitu sempurna. Lagi pula, tidak semua Raja Neraka Tingkat Surga bisa menjadi monster seperti itu. Jika bukan karena teknik kombinasi itu, setelah mencapai Heaven State ke-10, Longchen yakin bahwa dia memiliki kekuatan untuk melawan Immortal King Tingkat Surga. Itu karena bahkan tekanan dewa tidak lagi begitu efektif padanya. Longchen mengeluarkan kompas dan bergegas ke arah tertentu. Setelah beberapa saat, kabut di depannya berangsur-angsur memudar. Tanah terpencil ini berubah, dan aura dao surgawi muncul. Hukum akhirat menyelimutinya. Aku ingin tahu apakah keberuntunganku masih buruk di dunia bawah. Saya kira saya akan segera tahu. Longchen melanjutkan, dengan cepat melihat kota raksasa. Dia tersenyum. Dia kemudian menemukan tempat untuk bersembunyi. Setelah menunggu dua jam, Leng Yu Yan dan Ming Chang Yue mengiriminya pesan. Semuanya berjalan sesuai rencana. Sisi lain pasti terlalu percaya diri dan bahkan belum mengaktifkan formasi mereka. Mereka benar-benar memandang mereka hanya sebagai sepotong daging yang gemuk. Longchen menarik tudungnya, memperbaiki penampilannya. Setelah penampilannya sempurna, dia berjalan menuju kota itu. Kota itu sangat kuno dan hampir tidak memiliki penjaga. Hanya ketika dia sampai di gerbang, orang-orang memperhatikannya. Siapa yang kesana? Boom! Longchen hanya menendang gerbang sebagai jawaban. Gerbang raksasa itu diterbangkan, menabrak bangunan di belakang mereka dan menghancurkan beberapa di antaranya. Serangan musuh. Teriakan kaget terdengar. Dalam kepanikan, Longchen melihat ahli yang tak terhitung jumlahnya bergegas. Semuanya kacau. Longchen telah memasuki kota pada saat formasi pertahanan diaktifkan. Kota itu dalam kekacauan. Pakar yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari gedung, dan teriakan dingin tiba-tiba mengguncang langit. Penyelunduk kurang ajar, kamu berani menyerang wilayah raja ini. Suara ini menyatu dengan Dao dan mengandung martabat yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Ini pasti suara dewa. Setelah itu, enam aliran aura surgawi turun dan enam ahli berjubah hitam muncul. Salah satu dari mereka sangat marah, tetapi ketika dia melihat Longchen, dia terkejut. Mereka melihat dewa, tetapi dewa ini hanya berada di puncak alam empat puncak. Namun, dia memberi mereka tekanan yang cukup kuat. Longchen tersenyum. Seperti yang diharapkan, keberuntungannya menantang surga seperti biasa. Kemana pun dia pergi, itu mengikutinya. Awalnya, Longchen berharap untuk bertemu dengan kota kosong tanpa mereka berenam. Lalu dia bisa menjarahnya. Pada saat itu, Leng Yu Yan akan menghancurkan satu kota, Ming Chang Yu Yan akan menghancurkan satu kota, dan dia akan menghancurkan satu kota. Kemudian tiga dari ahli ini akan kehilangan dukungan dari tau surgawi akhirat. Jika itu masalahnya, Longchen pasti bisa menangani mereka bertiga. Saat itu, Leng Yu Yan dan Ming Chang Yu Yan akan mampu menangani dua lawan tiga. Meskipun mereka bertarung jauh dari wilayah mereka, gaya bertarung kombinasi mulus mereka tetap memberi mereka keuntungan. Kemudian jika pihak lain memilih untuk tidak mencoba dan mendapatkan kembali wilayah mereka yang hilang, mereka berdua dapat secara langsung memadatkan inti dewa baru dan mendapatkan otoritas yang lebih besar atas hukum dunia bawah. Dapat dikatakan bahwa bertemu dengan mereka berenam adalah pilihan terburuk, tetapi dia benar-benar bertemu dengan mereka. Siapa yang bisa dibandingkan dengannya dalam hal keberuntungan? Kamu benar-benar kurang ajar. Anda berani melawan Tuhan ini demi daging saya. Longchen dengan sombong memandang rendah dewa-dewa itu. Apa yang sedang Anda bicarakan? Kenam ekspresi mereka berubah. Tuhan ini tidak suka membuang-buang waktu. Mari kita langsung ke intinya. Wilayah yang Anda perhatikan adalah hadiah yang ditinggalkan Tuhan saya kepada saya ketika saya maju ke alam Neterlorn. Anda berani menempatkan pandangan Anda di atasnya. Apakah kamu lelah hidup? Longchen dengan angkuh mulai berjalan menuju mereka berenam. Omong kosong, itu jelas merupakan wilayah tanpa Tuhan. Dewa itu baru saja membuka mulutnya ketika Longchen menamparkan wajahnya. Elder tua keriput ini dikirim terbang, menghancurkan bangunan yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa orang tidak dapat mengelak tepat waktu dan langsung terbunuh. Mereka tidak menyangka bahwa si kecil empat puncak yang lemah akan berani menyerang mereka. Apalagi dalam keadaan tidak terjaga, bahkan jika dia sudah siap, akan sangat sulit baginya untuk menghindari tamparan Longchen pada jarak ini. Anda, lima lainnya terkejut dan marah. Mereka dibuat bingung oleh basis kultifasi Longchen dan bagaimana dia berhasil memberi mereka tekanan yang begitu besar. Ada banyak aspek aneh dari penampilannya yang membingungkan mereka. Karena mereka tidak mengira dia tiba-tiba menyerang salah satu dari mereka, aura surgawi mereka langsung meletus. Apa? Mengapa Anda tidak mencoba dan menyentuh sehelai rambut di tubuh saya? Tuanku adalah tuan dunia. Orang-orang sepertimu akan dihancurkan oleh satu pukulan darinya, Cibir Longchen. Mereka berlima langsung membeku. Seorang master dunia setara dengan world king di dunia abadi. Apa yang berbeda dari dunia abadi adalah bahwa seorang master dunia memiliki otoritas yang lebih besar di dunia bawah. Mereka mengendalikan wilayah yang tak terhitung jumlahnya. Banyak raja netter ingin mencari master dunia sebagai pendukung. Dengan master dunia sebagai pendukung, sebagian dari hukum mereka di wilayah mereka akan menjadi lebih lengkap. Itu sangat membantu kultifasi mereka di masa depan. Netter king seperti mereka yang mengandalkan untuk mengambil alih wilayah liar seperti ini pada dasarnya seperti kultifator pengembara di dunia abadi. Mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk berbicara dengan master dunia. Jadi, ketika Longchen menyebut seorang master dunia, mereka berhenti. Jika Longchen benar-benar murid dari master dunia, maka mereka benar-benar tidak berani menyentuh sehelai rambut pun di kepalanya. Hajingan, mati. Saat itu, sesepuh yang ditampar Longchen datang menyerang balik, jari-jarinya mencakar ke arahnya. Mereka berlima buru-buru menyeretnya kembali. Akibatnya, dalam kekacauan, Longchen dengan mudah melangkah maju dan menamparkan tetua itu lagi. Penatua batuk darah dan dikirim terbang sekali lagi, kali ini lebih tinggi dan lebih cepat. Tepat ketika Longchen melihat seberapa jauh dia akan pergi, cakar tajam tiba-tiba menembus kehampaan, menusuk tubuh sesepuh itu. Longchen dan yang lainnya melompat kaget. Ruang berputar, mengungkapkan bentuk kehidupan yang menyeramkan. Ketika mereka melihat makhluk hidup itu, kelima dewa itu langsung ketakutan. Cepat, aktifkan formasi. Penguasa wilayah ini berteriak panik. 3.377 Formasi besar diaktifkan hingga kekuatan maksimumnya, dan rune yang tak terhitung jumlahnya terkondensasi. Setelah itu, aura perkasa naik. Longchen sendiri terkejut. Penatua yang dia tampar telah ditusuk di dada oleh makhluk hidup yang aneh ini. Cakar tajam makhluk hidup itu berkilau dingin, dan tubuhnya agak mirip dengan manusia. Namun, pakaiannya sudah usang dan robek, dan daging di dalam pakaian itu sudah membusuk. Itu memancarkan gelombang ki hitam, seperti mayat kuno yang merangkak keluar dari kuburan. Aura hantu Dao. Longchen terkejut. Pada saat ini, lebih banyak makhluk hidup muncul, dan aura mereka identik dengan makhluk hidup yang dia temui di kapal hantu. Hantu ki berputar di sekitar mereka. Hanya dengan melihat ki hantu itu memberi orang rasa sakit yang menusuk di jiwa mereka. Seolah-olah mereka bisa mencium aroma kematian dan pembusukan. Kekosongan kemudian meledak dan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya mulai muncul seperti banjir. Ada pun tetua yang ditampar, dia berteriak dan dimakan oleh makhluk hidup itu. Bentuk kehidupan hantu Dao yang tak terhitung jumlahnya menyerbu kota dan menabrak formasi, meledak dan berubah menjadi debu korosif. Meskipun demikian, mereka terus mencurahkan, dengan lebih banyak lagi yang datang di belakang mereka. Seolah-olah mereka gila. Di belakang pasukan Ghost Dao ini, Longchen melihat celah spasial yang panjang. Pasukan mereka mengalir keluar dari sana. Mereka dengan gila-gilaan menyerang formasi, hanya melemparkan nomor mereka ke sana. Teriakan yang menusuk telinga membelah udara. Hanya menonton penampilan gila mereka membuat Longchen merinding. Rensik, apa yang terjadi? teriak Longchen. Adik laki-laki, kami telah bertemu dengan para pemburu Ghost Dao. Formasi besar tidak akan bertahan lama. Cepat dan mohon bantuan tuanmu. Kalau tidak, kita semua akan mati. Salah satu dewa secara praktis memohon pada Longchen. Dia adalah satu-satunya harapan mereka. Para pemburu Ghost Dao seperti macan tutul dari dunia hantu. Mereka menjelajahi tepian antara Neterward dan dunia hantu. Dalam kelompok, mereka menunggu penghalang antara dunia bergesekan satu sama lain dan kemudian merobek kekosongan untuk berburu. Mereka berkultivasi dengan melahap makhluk hidup di Neterward. Lebih jauh lagi, mencium aroma makhluk hidup akhirat membuat mereka gila karena keserakahan. Mereka akan menjadi benar-benar tidak takut mati. Meskipun kekuatan individu mereka tidak terlalu kuat, mereka memiliki cakar dan gigi yang sangat tajam. Setelah terluka, invasi hantu Ki adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat ditanggung oleh dewa. Semakin banyak dari mereka yang keluar, formasi itu tampak mulai redup. Meskipun makhluk hidup hantu dao yang tak terhitung jumlahnya telah dihancurkan oleh formasi, itu tidak menghentikan sisanya untuk maju dengan gila-gilaan. Mereka benar-benar tidak takut mati. Longchen memandang para pemburu hantu dao ini. Beberapa humanoid, dan beberapa memiliki bentuk binatang. Mereka datang dalam berbagai bentuk. Mata mereka sudah mengering, tetapi mereka masih menatap mereka seperti binatang haus darah yang telah kelaparan selama bertahun-tahun. Keinginan mendesak untuk memuaskan dahaga mereka begitu kuat sehingga orang lain ketakutan hanya dengan melihat mereka. Adik laki-laki, jangan ragu. Setelah kota dibobol, kita semua akan mati. Apalagi yang kamu tunggu. Semua dewa itu berteriak panik ketika mereka melihat Longchen hanya menatap makhluk hidup itu dengan serius. Apakah aku membutuhkanmu untuk memberitahuku itu? Aku sudah meminta bantuan tuanku. Saya percaya bahwa tidak akan lama lagi bantuan itu akan datang. Tidak perlu khawatir, kata Longchen. Mendengar itu, mereka berlima tampak jauh lebih nyaman. Longchen sekarang menjadi satu-satunya harapan mereka. Untuk mengulur lebih banyak waktu, mereka berlima merentangkan tangan. Cahaya surgawi mengalir dari tangan mereka dan masuk ke dalam formasi. Mereka menggunakan energi nethergot mereka sendiri untuk mendukung formasi. Dengan dukungan mereka, formasi menjadi cerah. Makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya menabraknya dan mati. Sepertinya mereka masih bisa bertahan untuk sementara waktu. Adapun Longchen, dia sangat khawatir. Bagaimana jika Leng Yoyan dan yang lainnya juga bertemu dengan makhluk hidup ini? Dia saat ini diisolasi dari seluruh dunia oleh formasi. Dia tidak punya cara untuk berkomunikasi dengan mereka di sini, dan dia tidak bisa memikirkan ide yang bagus. Tiba-tiba, dua ahli batuk darah, aura mereka anjlok dan ekspresi mereka benar-benar berubah. Tidak baik, inti surgawi di wilayah kita telah rusak. Keduanya berteriak kaget dan marah, serta teror. Tampaknya Leng Yoyan dan Ming Chang Yue telah bergerak pada saat yang sama, menghancurkan mereka pada saat yang bersamaan. Itu berarti hal-hal di kedua sisi itu berjalan sesuai rencana. Mereka tidak mengalami serangan dari Ghost Dao. Jangan panik, mungkin wilayah Anda juga diserang secara diam-diam. Tunggu, tuanku akan segera menyelamatkan kita, teriak Long Chen. Setelah kehilangan inti surgawi mereka, keduanya sangat lemah. Aura mereka turun lebih dari 30%. Mendengar itu, mereka berdua tidak terlalu memikirkannya. Saat ini, melindungi hidup mereka lebih penting. Mereka terus mendukung formasi besar. Mereka cemas, tetapi Long Chen bahkan lebih cemas. Jika Leng Yoyan dan yang lainnya melanjutkan sesuai rencana, mereka akan segera mencapai tempat ini. Ketika mereka melihat dia terjebak, mereka pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkannya. Mengamati pasukan yang tak ada habisnya ini, dia menggelengkan kepalanya. Aura yang berasal dari makhluk hidup ini tidak dapat dinilai menurut alam ras manusia. Mereka tampaknya hanyalah mayat. Seharusnya, mereka pastilah makhluk hidup yang sangat menakutkan ketika mereka masih hidup. Saat ini, mereka sedikit lebih dari sekadar kulit dan tulang. Beberapa tidak memiliki sedikitpun jejak darah dan pada dasarnya adalah kerangkah. Mereka yang memiliki daging jelas memiliki aura yang sedikit lebih kuat. Adapun makhluk hidup yang menyerang sesepuh yang terbunuh, tampaknya memiliki kecerdasan tertentu. Itu tidak membebani formasi. Itu terus-menerus melolong, memerintahkan makhluk hidup lain untuk menyerang. Melalui pemeriksaannya, dia juga memperhatikan bahwa orang-orang yang telah melahap sesepuh tampaknya memiliki lebih banyak energi ki darah. Itu menunjukkan mengapa makhluk hidup ini menjadi sangat gila bagi para ahli Neterwar. Setelah melahap mereka, mereka akan diberi makan oleh daging mereka, dan tubuh mereka sendiri akan mendapatkan kembali daging, membuat mereka lebih kuat. Pada saat ini, sesepuh lainnya batuk darah. Inti surgawinya juga rusak. Leng Yuoyang dan Ming Chang Yue telah menyerang dua target berikutnya. Inti surgawi lainnya harus menjadi milik sesepuh yang telah dikonsumsi. Sekarang Longchen bahkan lebih cemas. Saat itu, formasi mulai bergetar. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di atasnya. Tunggu, Anda harus bertahan. Tuanku akan segera tiba, teriak Longchen. Tapi mereka benar-benar tidak bisa. Salah satu makhluk hidup tiba-tiba menggigit penghalang, memukulnya tepat di titik terlemahnya dan membuat lubang. Makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya datang terbang ke penghalang. Para ahli kota berteriak. Boom. Saat itu, penghalang itu hancur. Banjir makhluk hidup Ghost Dao melolong dan membanjiri mereka dari segala arah. 3.378. Formasi itu rusak. Kota itu dibanjiri oleh pasukan makhluk hidup Dao hantu yang tak ada habisnya. Akibatnya, jeritan sengsara meningkat dan kota itu langsung menjadi neraka yang hidup. Para ahli netherworld tercabik-cabik oleh makhluk hidup Ghost Dao. Daging dan darah beterbangan di udara. Itu benar-benar pemandangan yang menakutkan. Tunggu. Tuanku akan segera tiba, teriak Longchen. Jika tidak ada yang lain, ini bisa menipu kelima orang itu untuk melindunginya. Mereka berlima segera mengeluarkan senjata mereka dan mulai membantai makhluk hidup ini. Mereka masih berharap Tuan Longchen datang menyelamatkan mereka. Jika mereka ingin tetap hidup, mereka harus memastikan bahwa Longchen tidak mati. Namun, ada terlalu banyak bentuk kehidupan hantu Dao, dan dari mereka berlima, hanya dua di antaranya yang memiliki kekuatan penuh. Yang lain telah kehilangan dukungan dari wilayah mereka, jadi mereka dengan cepat dipenuhi luka dari gigi dan cakar makhluk hidup itu. Kapan Tuanmu akan tiba? Kita semua akan mati jika lebih lama lagi, teriak salah satu dari mereka. Segera, segera, kami hanya sedikit melenceng, teriak Longchen, menunjukkan dengan sungguh-sungguh memeriksa tablet Giyok. Ini sebenarnya jimat batu Giyok untuk memindahkannya keluar. Tapi dia tidak berani menggunakannya. Jika dia mencobanya, mereka berlima mungkin langsung membunuhnya. Ah, seorang nethergot tiba-tiba setengah tubuhnya dimakan oleh makhluk hidup berkepala buaya. Yang lain ingin menyelamatkannya, tetapi terlalu banyak musuh yang langsung menerkam mereka. Nethergot itu langsung terkoyak. Bentuk kehidupan yang melahapnya membuat tubuh mereka yang layu menjadi montok. Aura mereka juga semakin kuat. Tidak, dengan hilangnya nethergot itu, situasinya menjadi semakin mengerikan. Satu lagi segera diseret, mayatnya terbelah di antara makhluk hidup itu. Mereka tidak lagi bisa melindungi Longchen. Jadi, Longchen mengeluarkan pedangnya dan mulai melawan dirinya. sendiri saat dia bersembunyi di balik nethergot lainnya. Sisa kota telah dimakan. Itu hanya Longchen dan tiga lainnya nyaris tidak bertahan. Longchen melirik celah spasial yang jauh dan menemukan bahwa di beberapa titik, itu telah ditutup. Boom. Tiba-tiba, Longchen menendang pantat tuan kota, membuatnya jatuh ke depan. Penatua ini tidak pernah mengharapkan Longchen melakukan hal seperti itu. Kehilangan keseimbangan mengakibatkan dia langsung dilahap. Apa yang kamu lakukan? Dua yang tersisa terkejut, tidak mengerti mengapa Longchen akan menyakiti mereka. Saat mereka bingung, mereka ditenggelamkan oleh pasukan makhluk hidup. Adapun Longchen sendiri, dia menembak. Saat ini, dia adalah satu-satunya orang yang tersisa di kota. Gelombang tak berujung dari makhluk hidup Ghost Dao menyerangnya dari bawah. Saat terbang di udara, sayap petir menyebar di punggungnya. Dia menembak kekejauhan dan mengayunkan pedangnya ke belakang. Boom. Gambar pedang raksasa menebas. Makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya dimusnahkan, tetapi banyak makhluk hidup yang kuat menahannya dan terus mengejar. Longchen melarikan diri di depan, dan pasukan makhluk hidup hantu Dao yang tak ada habisnya mengejarnya dari belakang, tampak seperti naga panjang yang menolak menyerah untuk memburu mangsanya. Split the heaven, Longchen tiba-tiba berbalik dan menebas pedangnya. Akibatnya, makhluk hidup terdekat hancur berkeping-keping, dan puluhan ribu di antaranya terbunuh. Namun, itu praktis bukan apa-apa bagi pasukan ini. Itu hanya memperlambat mereka sejenak. Yang membuat Longchen marah adalah jimat Giyok itu tidak efektif. Bentuk kehidupan ini sepertinya memancarkan medan gaya aneh yang menghalangi fungsi jimat itu. Kemungkinan besar, dia harus terbang agak jauh dari mereka untuk menggunakan jimat itu. Tapi makhluk hidup ini seperti lem, menolak untuk meninggalkannya sendirian. Tunggu sebentar, saya bukan dari dunia bawah. Kenapa kamu mengejarku? Teriak Longchen saat dia berlari. Tapi makhluk hidup itu mengabaikan teriakannya dan terus mengejar. Kemana pun mereka pergi, tanah terkoyak, meninggalkan reruntuhan dan kehancuran di belakang mereka. Longchen secepat kilat, tetapi makhluk hidup itu tidak lambat. Beberapa yang bersayap bahkan lebih cepat dari Longchen. Hanya dalam beberapa detik, mereka tepat di belakangnya. Tanpa pilihan lain, Longchen menggunakan Split the Heaven sekali lagi, menyelesaikan bahaya di hadapannya untuk sementara. Tapi dia tahu dia tidak bisa terus melakukan ini. Meskipun dia telah maju ke Heaven stage ke-10, setelah melepaskan Split the Heaven 36 kali berturut-turut, Yuan spiritnya mulai turun. Adapun pasukan itu, dia tidak melihat adanya perubahan dalam jumlah mereka. Jika ini terus berlanjut, Yuan spiritnya akan habis bahkan sebelum dia membunuh sepersepuluh dari mereka. Berengsek, keberuntungan apa ini? Longchen mengutuk dengan marah. Semuanya telah direncanakan, hanya hantu-hantu ini yang keluar. Longchen tidak bisa mengerti. Bahkan jika makhluk hidup ini mencincangnya, masing-masing bahkan tidak akan bisa mendapatkan satu titik pun darinya, bukan? Namun mereka tetap menolak untuk menyerah. Sepertinya mereka tidak akan menyerah sampai mereka melahapnya. Dia sangat marah sehingga dia sakit perut. Tunggu, mungkinkah, apakah mereka mengejarku sejak awal? Hati Longchen tiba-tiba tenggelam. Jika mereka benar-benar mengincarnya, bagaimana mungkin dia, seseorang di alam empat puncak yang bahkan bukan makhluk hidup dari dunia bawah, menyebabkan pasukan raksasa makhluk hidup dari dao hantu ini mengejarnya? Apakah itu karena tanda ghost dao? Tapi kita harus berada di pihak yang sama. Mengapa kita harus saling membunuh? Longchen berulang kali menyerang, meninggalkan mayat yang tak terhitung jumlahnya. Tapi makhluk hidup ini tidak pernah menyerah. Tidak ada yang memilih untuk berhenti mengejar. Jika ini terus berlanjut, aku harus mengambil risiko. Longchen menarik napas dalam-dalam. Ekspresi tegas muncul di matanya. Sambil mengatupkan giginya, dia melesat ke arah tertentu. Koma. Leng Yuoyan dan Ming Chang Yue memimpin orang-orang mereka dengan kecepatan penuh ke kota terakhir. Tapi mereka tercengang dengan apa yang mereka lihat. Kota itu hancur. Ada darah di mana-mana, dan baunya memuakkan. Leng Yuoyan dan Ming Chang Yue dengan cepat menjelajahi kota dan menemukan beberapa senjata milik nether gods. Tapi rune senjata itu sudah lama mereduk dan hancur. Tuan mereka sudah mati. Tidak baik, tempat ini diserang oleh para pemburu ghost dao. Ekspresi mereka berubah ketika mereka melihat mayat para pemburu dao hantu yang tak terhitung jumlahnya di dalam kota. Arah itu. Ayo pergi. Leng Yuoyan melihat kekejauhan. Ada parit raksasa di satu arah, dan keduanya segera berangkat bersama orang-orangnya. Long Chen, kamu harus baik-baik saja. Leng Yuoyan dan Ming Chang Yue berdoa di dalam. Hati mereka terkatuk. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa tempat ini tiba-tiba akan diserang secara diam-diam oleh para pemburu ghost dao. 3.379. Boom. Air laut hitam meledak, melepaskan gelombang besar. Long Chen kemudian menembak ke udara. Bentuk kehidupan ghost dao menolak untuk menyerah, dan mereka menabrak laut hitam. Setelah itu, banyak aura yang membuat Long Chen menggigil keluar dari kedalaman air. Long Chen langsung memiliki firasat buruk. Sayap petirnya bergetar, dan dia tiba-tiba melesat ke udara. Boom. Mulut raksasa tiba-tiba terbang keluar dari laut hitam, melahap makhluk hidup itu. Setelah itu, permukaan air menggelembung gila-gilaan. Satu demi satu monster laut keluar, melahap bentuk kehidupan dari dao hantu ini. Sejauh mata memandang, air hitam itu bergola. Monster laut melahap makhluk hidup ghost dao. Sebagai imbalannya, mereka juga mulai menyerang monster laut. Semuanya menjadi kacau untuk sementara waktu. Namun, sebagian besar makhluk hidup ghost dao masih mengincar Long Chen. Tanpa cara lain, Long Chen terjun ke laut hitam. Mengikutinya, makhluk hidup ghost dao juga terjun ke air. Semuanya gelap gulita di dalam laut hitam. Dia tidak bisa melihat cahaya apapun. Selain itu, indera surgawinya ditekan hingga batasnya. Laut ini terasa seperti dunia yang tidak dikenal yang dengan sendirinya mengeluarkan teror di hati orang-orang. Kecepatan Long Chen terpengaruh. Tapi makhluk hidup di belakangnya bahkan lebih terpengaruh. Gangguan ini mengeluarkan monster laut yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa dari mereka memiliki aura yang bahkan lebih menakutkan daripada raja neraka tingkat surga. Namun, bentuk kehidupan ghost dao juga kuat. Jika mereka tidak terbunuh, mereka juga menyerang monster laut. Akibatnya, banyak mayat monster laut melayang ke permukaan air. Long Chen kemudian mengunci dirinya di kepala monster laut hiu. Sekarang tidak peduli bagaimana itu berjuang, itu tidak bisa melepaskannya. Ini adalah satu-satunya kesempatannya untuk bertahan hidup. Bahkan jika dia lelah sampai mati, dia tidak bisa membunuh seluruh pasukan makhluk hidup ghost dao. Dia hanya bisa memprovokasi makhluk laut hitam untuk menciptakan pertempuran yang kacau balau. Bentuk kehidupan hantu dao ini tampaknya tidak memiliki kecerdasan apapun. Mereka hanya bertarung secara naluriah. Mereka memiliki jumlah, tapi untungnya, ada banyak monster laut juga. Gangguan terus menarik monster laut yang tak terhitung jumlahnya. Oleh karena itu, kedua belah pihak dengan gila-gilaan saling membantai. Di dalam air, Long Chen terus menghindari serangan dari kedua sisi. Pada akhirnya, monster laut hitamlah yang lebih kuat. Bentuk kehidupan ghost dao terbunuh dan mayat yang tak terhitung jumlahnya mengambang di permukaan air. Setelah jumlah mereka cukup berkurang, Long Chen merasa bahwa dengan kekuatannya, dia seharusnya bisa menangani sisanya. Jadi, dia bersiap untuk terbang keluar. Lagi pula, monster laut tidak akan berjalan ke darat. Bahkan jika mereka melakukannya, mereka tidak akan cukup cepat untuk mengancamnya. Namun, saat dia mencoba keluar dari permukaan air, dia menjadi tercengang. Tampaknya ada penghalang elastis di bagian atas air. Dia mencoba beberapa kali tetapi dipaksa mundur setiap kali. Bagaimana ini bisa terjadi? Hati Long Chen menjadi dingin, dan dia akhirnya merasa takut. Jika dia tidak bisa keluar, dia akan selamanya disegel di dalam laut hitam. Lebih jauh lagi, dia melihat bahwa makhluk hidup Ghost Dao tenggelam ke laut ketika mereka mati. Mayat yang mengapung di permukaan hanyalah monster laut. Long Chen mencoba memanjat mayat mereka, tetapi setiap kali dia hampir mencapai permukaan, mayat yang dia naiki tenggelam. Tidak ada cara baginya untuk memanjat keluar. Selain itu, dia mulai merasa tidak enak badan semakin lama dia tinggal di bawah permukaan. Sepertinya dia tenggelam, setiap nafas melelahkan, dan dadanya sakit. Ada apa dengan laut hitam ini? Long Chen akhirnya mengerti mengapa bahkan dewa seperti Leng Yoyan dan Ming Chang Yue begitu takut dengan laut hitam. Akhirnya, semua makhluk hidup Ghost Dao terbunuh, dan monster laut mengalihkan perhatian mereka padanya. Tidak ada perbedaan antara bentuk kehidupan Ghost Dao dan Long Chen bagi mereka. Long Chen, Saat itu, dia mendengar teriakan panik. Dia sangat senang. Itu adalah suara Leng Yoyan. Mereka datang pada saat kritis ini. Aku di sini, teriak Long Chen. Namun, dia menemukan bahwa tidak ada suara yang keluar. Bahkan dia sendiri tidak bisa mendengarnya. Long Chen, kamu di mana? Ming Chang Yue hampir terisak saat dia berteriak. Dia kehabisan akal. Dia melihat melalui mayat tak berujung yang mengambang di permukaan air, tetapi dia tidak dapat menemukan Long Chen. Long Chen kemudian mengeluarkan tablet Netergot, berharap dapat berkomunikasi dengan mereka. Tetapi ketika dia mengeluarkannya, dia menemukan bahwa energinya benar-benar terhalang. Long Chen terkejut. Jadi, dia mengeluarkan pedangnya dan menyerang permukaan air. Namun, citra pedangnya hanya menyebabkan riak terkecil. Dengan air yang ditutupi oleh begitu banyak mayat, tidak ada yang bisa menyadarinya. Long Chen, Long Chen, Leng Yuoyan dan Ming Chang Yue terus berteriak. Suara mereka datang dari arah yang berbeda. Mereka jelas mencarinya ke mana-mana. Long Chen sepertinya terjebak dalam mimpi buruk. Suara Leng Yuoyan dan Ming Chang Yue semakin jauh. Hanya pada saat itulah Long Chen menyadari bahwa dia telah tenggelam bermil-mil jauhnya dari permukaan. Dia sebenarnya sedang dalam proses tenggelam. Hajingan, jangan turun, naik. Long Chen terkejut. Dia menggelengkan kepala Hiu, mencoba memerintahkannya. Namun, kekuatan spiritualnya hampir tidak berpengaruh di air hitam ini. Dia tidak bisa mengendalikan monster laut ini. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Long Chen merasa seperti sedang tenggelam. Dia mencoba memahami harapan terakhirnya tetapi tidak bisa. Dia tidak pernah merasa begitu tidak berdaya. Laut hitam ini praktis adalah laut terkutuk yang melucuti semua kekuatannya. Pasti ada jalan. Tenang, tenang. Long Chen dengan paksa menekan emosinya. Suara Leng Yoyan dan Ming Chang Yue sangat jauh sehingga dia hampir tidak bisa mendengarnya sekarang. Cincin surgawi. Battle Armor. Long Chen tidak bisa lagi mengkhawatirkan hal lain. Dengan raungan marah, cincin surgawinya menghancurkan air. Boom. Sisik naga emas menutupi tubuhnya. Pada saat yang sama, sosok ilusi muncul di belakangnya. Itu adalah ekor naga yang panjang. Dengan kibasan ekor itu, Long Chen melesat seperti panah ke permukaan air. Gelombang raksasa meledak keluar dari air. Leng Yoyan dan Ming Chang Yue langsung menyadarinya, dan mereka juga melihat Long Chen di dalam gelombang. Namun, itu pun tidak cukup bagi Long Chen untuk melepaskan diri dari permukaan air. Dia memantul kembali seperti ada penghalang elastis di permukaan air. Ombak yang dibuatnya kembali tenang. Long Chen, jangan panik. Ini adalah salah satu hukum Laut Hitam. Tahan dulu, Yoyan dan aku akan menyelamatkanmu. Melihat Long Chen berusaha membebaskan diri, Ming Chang Yue berteriak. Dia tahu bahwa mereka yang dilahap oleh Laut Hitam tidak bisa keluar sendirian. Mereka membutuhkan bantuan dari luar. Ming Chang Yue dan Leng Yoyan menyilangkan pedang mereka. Tanda nethergot di dahi mereka menyala cemerlang. Namun, saat air hitam disinai oleh cahaya ini, ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Melihat itu, Long Chen punya firasat buruk. Dia buru-buru melihat ke bawah. Dia melihat lentera yang tak terhitung jumlahnya bersinar dari bawah permukaan air. Ketika dia melihat lebih dekat, dia hampir membuat dirinya sendiri kesal. Lentera itu adalah sepasang mata jahat. Mereka perlahan mendekatinya dengan aura menyeramkan. 3380. Apa itu? Long Chen merasa rambutnya akan berdiri tegak. Dari ekspresi ketakutan Leng Yoyan dan Ming Chang Yue, dia tahu bahwa kemungkinan besar itu adalah roh jahat yang paling mereka takuti. Selain itu, tidak hanya ada satu dari mereka tetapi jutaan. Ketika mereka semakin dekat, dia melihat bahwa mereka agak mirip manusia. Namun, mereka memiliki kaki seperti katak dan kepala halus yang ditutupi garis-garis hitam. Tingginya lebih dari 30 meter, jauh lebih kecil dari monster laut seukuran gunung itu. Namun, aura mereka menyeramkan dan haus darah. Mereka memegang trisula di tangan mereka. Sekarang, mereka perlahan mendekat seolah-olah dia memangsa perjuangan ranjang kematiannya. Leng Yoyan dan Ming Chang Yue merasa ngeri. Roh-roh jahat ini memiliki kekuatan mengerikan yang melawan energi suci mereka. Bahkan mereka tidak berani masuk jauh ke dalam laut hitam. Penghalang laut hitam telah terbentuk, dan mereka harus menggunakan sejumlah besar energi surgawi inti mereka untuk menerobosnya. Tetapi mereka membutuhkan waktu untuk menyimpan energi yang diperlukan. Dengan datangnya roh-roh jahat ini, tidak ada waktu sama sekali. Saat itu, angin seram bertiup, dan riak muncul di permukaan air, yang awalnya sehalus cermin. Mengikutinya, suara berderit aneh bisa terdengar. Di kejauhan, sebuah kapal yang rusak perlahan melayang. Kapal itu membusuk dan lapuk, sedangkan kanvas di tiangnya compang-camping. Angin lemah meniupnya, menyebabkannya berderit. Kedengarannya seperti menceritakan kesedihannya. Kapal hantu, Leng Yue Yan dan Ming Chang Yue terkejut. Sepanjang waktu mereka di dunia bawah, ini adalah pertama kalinya mereka melihat kapal hantu. Kapal hantu perlahan melayang lurus ke arah Long Chen. Long Chen sangat senang. Mungkin dia bisa menggunakan kekuatan kapal hantu untuk melarikan diri. Dia melihat rantai panjang di samping. Namun, sementara monster laut melarikan diri ketakutan, roh-roh jahat itu entah bagaimana tidak takut pada kapal hantu. Mereka terus perlahan mendekatinya. Nyahlah, Long Chen mengutuk dengan marah. Dia menyerbu ke arah kapal hantu seperti itu adalah tali penyelamat. Namun tanpa diduga, roh-roh jahat itu benar-benar menghilang dengan aumannya. Mereka menghilang tanpa jejak seolah-olah mereka tidak pernah muncul sejak awal. Long Chen terkejut. Dia tidak tahu apakah mereka bereaksi terlalu lambat terhadap kapal hantu, atau apakah mereka benar-benar ditakuti oleh dominasinya. Dia tidak punya waktu untuk memikirkannya dan hanya mengisi kapal hantu. Saat itu, kapal hantu itu bergidik. Di depan tatapan tertegun Long Chen, itu perlahan runtuh. Seolah-olah beberapa energi telah memotong jejak vitalitas terakhirnya. Tubuh kapal hancur berantakan seperti lumpur. Bagaimana aku bisa seberuntung ini? Long Chen mengutuk dengan marah. Bukankah kapal hantu seharusnya bertahan selamanya? Apakah kapal hantu ini tidak mampu menanggung nasib buruknya? Saat itu, rasa sakit yang tajam menghantam dadanya. Sesuatu telah menembus dadanya dan keluar dari punggungnya. Darahnya kemudian mewarnai air hitam. Long Chen, Leng Yue Yan dan Ming Chang Yue berteriak kaget. Serangan mendadak ini benar-benar aneh. Rasa sakit yang tajam membuat Long Chen sulit bergerak. Apalagi, ada kekuatan penghancur di lukanya yang hampir membuat tubuhnya roboh. Harus diketahui bahwa Long Chen saat ini dalam kondisi kekuatan penuh. Dia memiliki sisik naga yang menopangnya, dan kekuatan tubuh fisiknya berada pada puncaknya. Tetapi bahkan dalam keadaan ini, serangan itu seperti pisau tajam yang mengiris kertas. Itu dengan mudah menembus tubuhnya. Hal yang paling menakutkan adalah Long Chen tidak dapat merasakan apa yang telah menikamnya. Energi destruktif dengan cepat menyerbu tubuhnya. Tanpa Long Chen melakukan apapun, manik primal chaos tampaknya telah merasakan bahaya bagi hidupnya, sehingga energi kehidupan mengalir keluar. Hasilnya, Wood Foundation Divine Trace yang megah layu dengan kecepatan yang terlihat oleh kasat mata. Harus diketahui bahwa dalam keadaan mereka saat ini, energi kehidupan mereka praktis tidak terbatas. Tapi serangan aneh ini menghabiskan energi mereka dengan cepat. Long Chen melihat ke belakang. Dia melihat sesuatu yang ternoda darahnya perlahan mengambang di atas air. Kembali ke sini, Long Chen mengatupkan giginya dan meraihnya. Itu hanya terlihat seukuran telapak tangan, tetapi ketika dia meraihnya, dia tiba-tiba merasakan sakit yang luar biasa. Tiga jarinya putus. Baru pada saat itulah Long Chen menyadari bahwa itu adalah ujung yang tajam, seperti pedang yang patah. Jari-jari Long Chen menyentuh ujungnya yang tajam, yang langsung memotongnya. Long Chen kaget dan marah. Itu adalah ujung pedang hitam dengan warna yang sama persis dengan air. Seolah-olah menyatu dengan laut, itu tidak memiliki aura sama sekali dan hampir mustahil untuk dirasakan. Jika tidak ternoda oleh darahnya, dia tidak akan bisa merasakannya. Long Chen belum pernah melihat sesuatu yang begitu menakutkan. Menggunakan pedang bergerigi yang diberikan Leng Yuyan padanya, dia mencoba meraihnya, hanya untuk membuat lubang di pedang segera setelah mereka bersentuhan. Pedang ini adalah senjata nethergot, tapi di depan ujung pedang itu, pedang itu lemah seperti kertas. Long Chen mengejar ujung pedang dan akhirnya memiliki kesempatan untuk mencubitnya dengan hati-hati dan mengambilnya. Setelah mendapatkannya, Long Chen senang dan kembali ke permukaan air. Ketika dia bertemu penghalang, dengan ayunan ringan dari ujung pedang, penghalang itu langsung menembus. Dia dengan mudah keluar dari air. Long Chen, Leng Yuyan dan Ming Chang Yue sangat gembira. Mereka baru saja merasa tidak berdaya dan benar-benar berpikir bahwa Long Chen akan mati tepat di depan mereka. Untuk pertama kalinya dalam hidup mereka, mereka merasakan ketakutan yang sebenarnya. Saat ini, Long Chen sepucat kertas, dan luka di dadanya belum sembuh. Meskipun tidak bertambah parah, itu masih merupakan lubang berdarah. Dia melihat ke dalam ruang kekacauan utama. Semua vegetasi telah layu sampai mati, termasuk lili air mata iblis. Untuk menyelamatkan hidupnya, ruang kekacauan utama telah menghabiskan semua energi kehidupan yang tersedia. Long Chen kemudian melemparkan ujung pedang hitam pekat ke ruang kekacauan utama. Setelah itu, dia berbalik ke arah mereka berdua. Jangan tinggal di sini lebih lama dari yang seharusnya. Bantu aku mengumpulkan mayat-mayat itu. Mereka berguna bagi saya. Long Chen berada dalam kondisi yang sangat lemah saat ini. Hanya terkena ujung pedang menyedot semua energinya. Dia bahkan tidak punya tenaga untuk berdiri. Ming Chang Yue segera memberi perintah kepada bawahannya untuk mengumpulkan mayat. Setelah medan perang dibersihkan, mereka segera pergi. Adapun Long Chen, dia sangat lelah sehingga dia tertidur di pelukan Ming Chang Yue. Setelah tidur dalam waktu yang tidak diketahui, dia terbangun dari mimpi dan mendapati dirinya berada di istana. Melihat Ming Chang Yue dan Leng Yu yang di sisinya, Long Chen menghela nafas. Aku lupa memberitahu mu untuk tidak segera kembali kalau-kalau roh jahat itu mengejar kita. Ming Chang Yue mengusap pipinya dan dengan lembut berkata, Kamu bodoh, kami telah memadatkan inti dewa baru di sini. Kita bisa langsung menggunakan formasi teleportasi untuk berangkat. Mengapa khawatir tentang menyeberangi laut hitam lagi? Long Chen menepuk dahinya. Dia benar-benar melupakan ini. Long Chen kemudian memeriksa lukanya. Itu telah ditutup, tetapi masih ada garis-garis hitam yang menenun di atasnya seperti ulat yang merayap. Dia masih belum sembuh total. Long Chen, apa yang membuatmu terluka? Tanya Ming Chang Yue. Baru saat itulah Long Chen dengan hati-hati mengeluarkan ujung hitam pedang untuk mereka periksa. Baru saat itulah.